Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah mu'alaf Christian Gonzalez sangat menarik diketahui. Pemilik nama lengkap Christian Gerard Alvaro Gonzalez ini merupakan pesepak bola asal Uruguay yang sudah resmi masuk Islam. Sebagaimana Okezon himpun? Christian Gonzalez telah melakukan naturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 3 November tahun 2010. Ia pun dipanggil Ketimnas Indonesia. Pria yang mendapat julukan El Loco ini lahir di Montevideo, Uruguay. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1976. Ia berasal keluarga non-muslim. Gonzalez menikah pada 1995 dengan perempuan Indonesia yang bernama Eva Nurida Siregar. Menikah dengan berbeda keyakinan, karena Eva merupakan penganut agama Islam. Meski berbeda keyakinan, Eva tidak memaksa Gonzalez untuk memeluk Islam. Pada awalnya Gonzalez mulai tertarik dengan Islam karena melihat Eva Wudu dan melaksanakan sholat. Lalu pada 2003, ketika bermain di PSM Makassar, Gonzalez mendengar suara azan yang dikira sebuah nyanyian. Setiap subuh Gonzalez ikut bangun meski tidak melaksanakan sholat. Akhirnya pada tanggal 9 Oktober tahun 2023, Gonzalez mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Ia pun memiliki nama Islam yakni Mustafa Habibi. Mustafa diambil dari nama ustad yang membimbingnya masuk Islam. Dan Habibi berarti cinta. Nama Habibi diberikan oleh sang istri sebagai bentuk cintanya kepada Gonzalez. Gonzalez sangat menyukai kebersihan. Hal inilah yang membuatnya memeluk agama Islam. Menurutnya, Islam itu agama yang suci. Karena sebelum melakukan ibadah sholat, seorang Muslim harus wudu untuk membersihkan najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.